Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Seni Budaya Pada hari ini kita akan membahas materi seni budaya tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal Namun sebelum itu Jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat dalam membuat video yang bermanfaat Nyalakan juga loncengnya ya Baik teman-teman semua Pada bab ini kalian diharapkan dapat memahami materi vokal mengaplikasikan teknik vokal dalam bernyanyi dan juga dapat mengembangkan ornamentasi melodis atau ritmis dalam solo vokal Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik Ada juga yang tampil dengan band lengkap Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari dua orang Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana Padahal tidak Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat Karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri Nah, mari teman-teman semua kita amati tayangan video pertama berikut ini Kemudian, kita saksikan tayangan video yang kedua Kita telah menyaksikan dua tayangan video Video satu dan video dua Coba Dari kedua video tersebut Apa yang membedakan dari kedua penyanyi itu? Teman-teman semua boleh tulis di kolom komentar Oh, ternyata yang membedakan kedua penyanyi adalah warna suara dan wilayah nadanya Nah, itulah yang disebut dengan materi vokal Warna suara Masing-masing orang memiliki warna suara yang berbeda-beda Antara Raisa, BCL, Duta, Via Valen maupun Boy William Pasti memiliki warna suara yang berbeda-beda Kenapa ya, kira-kira teman-teman? Yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Ternyata, warna suara masing-masing orang berbeda Karena getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda pula Dan perlu kalian ketahui bahwa pita suara yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu, kita wajib memanfaatkan dan melatih dengan baik suara yang kita miliki Wilayah nada Wilayah nada merupakan kemampuan seseorang dalam menjangkau suara yang rendah dan tinggi Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki dan juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya Dengan kata lain, wilayah nada seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal Teman-teman semua, berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya atau batas wilayah Suara anak-anak Suara tinggi anak-anak berada pada C aksen hingga F aksen 2 Suara rendah anak-anak berada pada A kecil hingga D aksen 2 Suara wanita Suara wanita tinggi atau sopran berada pada C aksen hingga A aksen 2 Suara sedang wanita atau mezo sopran berada pada A kecil hingga F aksen 2 Sedangkan suara rendah wanita atau alto berada pada F kecil hingga D aksen 2 Sementara pada suara pria Suara pria tinggi atau tenor berada pada C besar hingga A aksen 3 Suara pria tinggi atau tenor berada pada C besar hingga A aksen 3 Suara pria atau bariton berada pada A besar hingga F aksen 3 Dan suara bas atau suara rendah pria berada pada F besar hingga F aksen 3 Sampai D aksen Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah tahu jenis suara apa yang kalian miliki? Tulis di kolom komentar ya Baiklah teman-teman semua Untuk video kali ini cukup sekian ya Pada video selanjutnya Kita akan membahas tentang materi teknik vokal Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Jika menurut kalian video ini bermanfaat Klik share untuk membagikan kepada lebih banyak orang Dan tentunya klik subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat Subscribe itu gratis loh teman-teman Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton di channel ini Salam Seni Budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih